Setelah menggali beberapa saat, keduanya menemukan empat biji kristal ungu di bawah rumput kristal ungu. Biji kristal ungu hanya seukuran kepalan tangan, berwarna hitam dan ungu seluruhnya, dan tampak sangat berat di tangan mereka. Jumlahnya ada empat, jadi setiap orang mendapat tepat dua. Liu Zhong secara alami sangat senang bisa mendapatkan dua biji kristal ungu dengan mudah. Perlu diketahui bahwa tidak mudah baginya untuk mendapatkan biji kristal ungu beberapa kali terakhir dia memasuki dunia rahasia. Di masa lalu, bahkan jika dia memperoleh biji kristal ungu, itu akan dibagi ke banyak orang, dan dia hanya akan mendapat sebagian kecil. Tidak seperti sekarang, di mana dia mendapat dua. Mengetahui bahwa ini semua berkat Linlong, Liu Zhong tidak bisa tidak berterima kasih padanya. Jika bukan karena Linlong, dia mungkin sudah lama kembali ke rumah. Mereka berdua hendak pergi ketika Linlong tiba-tiba melihat ke kiri. Seseorang datang. Dengan sangat cepat, lima orang berjalan dari arah yang dilihat Linlong. Linlong tidak mengenal kelima orang ini, tetapi setelah tinggal di suku tersebut selama berhari-hari, dia tahu bahwa mereka berasal dari keluarga lain di suku tersebut, keluarga Fang. Orang yang memimpin kemungkinan besar adalah pemuda jenius dari keluarga Fang, Fang Chen. Benar saja, saat dia melihat mereka, wajah Liu Zhong berseri-seri karena gembira. Dia segera berkata kepada orang di depannya, Fang Chen, aku tidak menyangka akan bertemu kalian terlebih dahulu. Mem, jawab Fang Chen acuh tak acuh. Fang Chen, bisakah kami berdua bergabung sementara dengan timmu? Liu Zhong bertanya dengan tergesa-gesa. Meski hubungannya dengan Fang Chen tidak begitu baik, Liu Zhong merasa Fang Chen tidak akan menolak permintaannya karena mereka semua berasal dari suku yang sama. Tentu, Fang Chen tersenyum tipis, lalu mengganti topik pembicaraan, namun, Anda harus menyerahkan empat biji kristal ungu yang Anda peroleh sebagai biaya untuk bergabung dengan tim kami. Setelah ragu-ragu sejenak, Liu Zhong berkata, Ini, aku khawatir itu bukan ide yang bagus. Jika mereka bergabung dengan tim pihak lain, tidak akan sulit bagi mereka untuk menghadapinya meskipun mereka menghadapi bahaya. Namun, ketika dia memikirkan biji kristal ungu yang mereka peroleh dengan susah payah, dia secara alami tidak tega berpisah dengannya. Bagaimanapun, jumlah biji kristal ungu yang mereka peroleh terkait dengan seberapa besar manfaat yang akan mereka peroleh dari keluarga setelah mereka pergi. Jika Anda tidak menyerahkannya, maafkan saya karena tidak mengizinkan Anda bergabung dengan tim kami, kata Fang Chen dengan ekspresi gelap. Fang Chen, tidak perlu terlalu ekstrim. Lagi pula, kita lupakan saja, Liu Zhong, ayo pergi. Sebelum Liu Zhong menyelesaikan kata-katanya, Lin Long sudah berbicara dengannya. Dari penampilan Fang Chen dan yang lainnya, jelas bahwa mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mendapatkan tambang kristal ungu. Bagaimana Lin Long bisa meminta Liu Zhong untuk memohon pada mereka? Liu Zhong menghela nafas ketika mendengar Lin Long, lalu berkata, kalau begitu ayo pergi. Meninggalkan. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Jika Anda tidak menyerahkan tambang kristal ungu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Ekspresi Fang Chen sudah berubah bahkan sebelum dia bisa mengambil langkah maju. Ada apa? Mungkinkah kamu ingin merebutnya secara terbuka? Melihat bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, Lin Long menanggapi dengan kekerasan yang sama. Jadi bagaimana jika aku merampokmu? Seseorang di belakang Fang Chen segera berteriak pada Lin Long. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi garang. Fang Chen, kenapa kamu harus melakukan ini? Kita semua adalah anggota suku, kita akan selalu bertemu satu sama lain. Selain itu, suku tidak mengizinkan perilaku seperti ini. Takut pihak lain benar-benar menyerangnya, Liu Zhong buru-buru berkata. Jadi bagaimana jika suku tidak mengizinkannya? Siapa yang dapat membuktikan bahwa kami mencuri sesuatu darimu setelah kami pergi? Fang Chen dan yang lainnya tertawa sinis. Begitu mereka selesai berbicara, mereka semua mengangkat siku, dan sepertinya mereka berniat menyerang Lin Long dan Liu Zhong segera. Liu Zhong langsung menjadi gugup saat melihat tindakan mereka. Karena dia dan Lin Long sama sekali bukan tandingan mereka. Lin Long tiba-tiba tersenyum. Karena Fang Chen dan yang lainnya menginginkan tambang kristal ungu, maka kami akan memberikannya kepadamu. Fang Chen dan yang lainnya tercengang ketika mendengar Lin Long. Apakah Lin Long benar-benar mudah diajak bicara? Alasan mereka bingung adalah karena konflik antara Lin Long dan Liu Bing telah menyebar ke seluruh suku. Bahkan seseorang sekuat Liu Bing menolak untuk berkompromi, apalagi beberapa dari mereka. Atau mungkin Lin Long takut diusir dari dunia rahasia. Pada akhirnya, mereka memikirkan satu-satunya alasan. Saat mereka tertegun, Lin Long membisikkan sesuatu ke telinga Liu Zhong, dan Liu Zhong jelas sedikit terkejut. Setelah itu, Lin Long mengangkat tangannya, dan sepertinya dia ingin mengambil tambang kristal ungu. Lin Long benar-benar berkompromi. Fang Chen dan yang lainnya tersenyum saat melihat ekspresi Lin Long. Sebelumnya, mereka juga telah menemukan tambang kristal ungu di tempat lain, tetapi karena binatang buas di sana terlalu kuat, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun setelah pertempuran sengit. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Karena itu, mereka secara alami tergoda ketika melihat Lin Long dan Liu Zhong dengan santai mendapatkan tambang kristal ungu. Namun, senyuman di wajah mereka dengan cepat membeku, karena ketika Lin Long mengangkat tangannya, kekuatan berbentuk bulan sabit tiba-tiba melesat ke arah mereka. Fang Chen, yang berada di garis depan, sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengaktifkan pelindungnya. Saat penghalang pelindung diaktifkan, kekuatan berbentuk bulan sabit milik pihak lain telah menyerang. Dengan keras, Fang Chen terlempar. Untungnya, beberapa orang di belakangnya menahannya. Kalau tidak, dia pasti akan dikirim terbang. Pada saat inilah Lin Long dan Liu Zhong sudah berlari kencang ke arah yang berlawanan. Sial, kejar mereka. Fang Chen meraung dengan marah. Dia secara alami sangat marah setelah ditipu oleh Lin Long. Segera, mereka berlima mengejar Lin Long dan Liu Zhong dengan kecepatan tercepat. Liu Zhong mengeluh tanpa henti saat dia mendengarkan raungan terus-menerus dari beberapa orang di belakangnya. Ini karena Fang Chen tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi teknik gerakannya juga lebih cepat darinya. Dia dan Lin Long cepat atau lambat akan menyusul. Pihak lain memiliki begitu banyak orang. Jika mereka tertangkap pasti akan sangat tragis. Namun, saat ini, dia hanya bisa fokus berlari. Namun, dia tidak menyalahkan Lin Long, karena bahkan dia tidak rela menyerahkan begitu saja tambang kristal ungu yang dia peroleh begitu saja. Mereka baru berlari sebentar, tapi pihak lain sudah semakin dekat. Kerutan didahil Liu Zhong semakin dalam ketika dia melihat situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertarung dengan pihak lain setelah mereka berhasil menyusul. Pada saat ini, Lin Long, yang sedang berlari di sampingnya, tiba-tiba menunjuk ke sebuah pohon beberapa meter jauhnya dan berkata, Liu Zhong, apakah kamu melihat pohon di depan itu? Saat kamu berlari ke sana, segera jongkok dan berguling ke sana kiri. Liu Zhong tercengang. Dia tidak tahu apa yang Lin Long coba lakukan. Namun, dia tidak punya waktu untuk bertanya saat ini, karena begitu Lin Long selesai berbicara, dia sudah berada tidak jauh dari kedua pohon itu. Berjongkoklah, pikir Liu Zhong dalam hati. Pada akhirnya, dia memilih untuk percaya pada Lin Long. Lagi pula, setelah memasuki dunia rahasia ini, dia hanya bisa bertahan di dunia rahasia sampai sekarang karena dia mempercayai Lin Long. Setelah beberapa tarikan napas, mereka berdua sampai di tempat pepohonan itu berada. Kemudian, Liu Zhong segera berjongkok dan berguling ke kiri sesuai instruksi Lin Long. Lin Long melakukan hal yang sama, tapi dia berguling ke kanan. Apa yang mereka berdua lakukan? Apakah mereka akan menyerah karena tidak bisa berlari lebih cepat dari mereka? Fang Chen dan orang lain yang mengejar di belakang mereka tercengang saat melihat mereka berdua bertingkah seperti ini. Karena tanah tempat Lin Long dan Liu Zhong berjongkok sedikit lebih rendah dan terdapat banyak rumput liar, Fang Chen dan yang lainnya sebenarnya tidak melihat mereka berdua berguling ke samping. 382. Beberapa dari mereka baru mengambil beberapa langkah ketika ekspresi mereka berubah. Mereka menyadari bahwa ada beberapa musang cahaya hitam yang menerkam ke arah mereka. Musang blacklight benar-benar hitam dan hampir menyatu dengan lingkungannya. Apalagi pendeknya dan terhalang semak-semak, sehingga tidak terlihat dari jauh. Tentu saja, ini juga karena Yu Lin Long dan Liu Zhong berlari di depan. Jika mereka bertemu dengan binatang buas, mereka berdua pastilah yang pertama menanggung bebannya. Dengan cara ini, mereka akan memiliki waktu buffer. Siapa sangka mereka berdua akan menghilang dalam waktu sesingkat itu, meninggalkan mereka tiba-tiba menghadapi musang cahaya hitam ini. Pada saat itu, mereka tidak lagi punya waktu untuk peduli pada Lin Long dan Ling Tian. Sebaliknya, mereka semua mengaktifkan senjata rahasia mereka untuk menghadapi musang cahaya hitam. Meskipun mereka bisa membunuh musang cahaya hitam ini dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan berada dalam situasi yang sulit. Mereka bahkan mungkin terluka jika tidak berhati-hati. Fang Chen, lihat, kedua orang itu ada di depan. Setelah beberapa napas, seseorang di samping Fang Chen menunjuk ke suatu tempat tidak jauh di depan. Sial, kita ditipu oleh mereka. Melihat bahwa tidak ada blacklight ferrets di sekitar Lin Long dan Liu Zhong, Fang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan sekarang? Mereka hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi musang cahaya hitam ini. Faktanya, musang cahaya hitam ini awalnya menyerang Lin Long dan Liu Zhong. Namun, karena mereka berdua telah menghindar terlebih dahulu, musang cahaya hitam secara alami menerkam langsung ke arah Fang Chen dan yang lainnya. Ini tentu saja karena rasa ilahi Lin Long. Jika dia tidak merasakan binatang buas di depan sebelumnya, musang cahaya hitam ini pasti akan menjerat mereka berdua terlebih dahulu. Pada saat itu, itu akan merepotkan, dan Fang Chen serta yang lainnya pasti akan mendapat manfaatnya. Hampir saja, Liu Zhong tidak bisa menahan nafas lega ketika dia mendengar suara pertempuran, pertempuran di belakangnya. Pada saat ini, dia secara alami senang memiliki seseorang seperti Lin Long di sisinya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selanjutnya, mereka berdua secara alami meninggalkan tempat ini dengan cepat dan terus maju dengan hati-hati di hutan pegunungan yang luas ini. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Selama waktu ini, meskipun mereka telah menghindari beberapa gelombang binatang buas lagi, mereka tidak seberuntung sebelumnya untuk menemukan rumput kristal ungu. Setelah minum teh lagi, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara-suara di depan mereka. Ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa itu sebenarnya beberapa orang dari klan Liu. Jika mereka bertemu orang-orang dari klan lain, mereka mungkin khawatir. Namun, ketika mereka bertemu dengan orang-orang dari klan mereka sendiri, mereka tidak waspada. Segera, mereka berdua keluar dengan langkah cepat. Hei, Liu Zhong, ini bagus. Selalu ada tujuh atau delapan orang dalam kelompok ini. Ketika mereka melihat Liu Zhong, mereka langsung mengelilinginya dengan penuh semangat. Ketika mereka melihat Lin Long berdiri di samping Liu Zhong, mereka sedikit menganggukkan kepala. Namun, Lin Long bisa dengan jelas melihat ekspresi penolakan di mata mereka. Ini agak berbeda dari sebelumnya. Selama periode ini, meskipun Lin Long tidak memiliki hubungan dekat dengan anak-anak muda klan Liu, hubungan mereka tidak buruk. Lagi pula, semua orang bertarung berdampingan saat mereka pergi berburu. Dalam keadaan seperti itu, tidak pantas bagi mereka untuk terlalu mewaspadainya. Saat dia sedang berpikir, suara lain datang dari kiri. Kemudian, tim lain yang terdiri dari tujuh atau delapan orang muncul di depan mereka. Yang membuat Lin Long sedikit mengernyit adalah kelompok orang ini berasal dari keluarga Lu, dan pemimpinnya sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Lu, Lu Yang Yu. Iya, ada juga Liu Ruolan yang sudah lama tidak dia temui. Sebelumnya, Lin Long bisa merasakan Liu Ruolan sedang menatapnya. Namun, ketika dia mengalihkan pandangannya, Liu Ruolan segera menundukkan kepalanya secara refleks dan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikannya. Mengetahui situasi Liu Ruolan saat ini, Lin Long tidak mengatakan apapun. Sekelompok orang ini dengan cepat berjalan di depan mereka. Selama proses ini, tatapan Lu Yang Yu hanya melewati wajahnya. Jelas sekali bahwa Lu Yang Yu tidak mempedulikannya sama sekali. Melihat Lu Yang Yu berjalan mendekat, orang-orang dari klan Liu buru-buru membungko padanya. Salam, Tuan Muda Yang Yu. Penampilan Lu Yang Yu dalam beberapa tahun terakhir sangat luar biasa. Dia memperoleh banyak tambang kristal ungu. Tak hanya itu, ia juga berjasa di bidang senjata rahasia. Oleh karena itu, di mata anak muda suku tersebut, Lu Yang Yu bisa disebut sebagai sosok yang heroik. Tentu saja, alasan terbesar mengapa semua orang begitu menghormatinya adalah karena kekuatannya yang kuat. Di antara orang-orang klan Liu, satu-satunya yang tidak tunduk pada Lu Yang Yu adalah Lin Long. Mengingat konflik antara dia dan klan Lu, bagaimana mungkin dia bisa tunduk pada Lu Yang Yu? Apalagi dia pernah menjadi bawahan Kaisar Wu. Pada saat ini, pandangan Lu Yang Yu akhirnya tertuju padanya. Kamu adalah Lin Long. Sambil mendengus dingin, Lu Yang Yu berkata dengan arogan. Ya, saya Lin Long, kata Lin Long acuh tak acuh. Oh, ku dengar kamu berselisih dengan paman ketiga lubing. Kamu benar-benar punya nyali, kata Lu Yang Yu dengan ekspresi gelap. Liu Zhong, yang berada di samping, buru-buru berdiri dan berkata, Tuan Muda Yang Yu, itu adalah kesalahpahaman. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Dengan kekuatan Lu Yang Yu, jika Lin Long berselisih dengan Lu Yang Yu sekarang, pasti akan sulit baginya untuk tetap berada di alam mistik. Oleh karena itu, Liu Zhong buru-buru membela Lin Long. Seorang pemuda dari klan Liu juga buru-buru mengganti topik pembicaraan. Tuan Muda Yang Yu, bisakah kami membentuk tim bersama Anda? Kebanyakan orang tidak akan menolak gagasan pembentukan tim. Lagi pula, semakin dekat mereka ke peta berikutnya, semakin tinggi peluang mendapatkan tambang kristal ungu. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bagi semua orang untuk berjaga-jaga hanya untuk merebut tambang kristal ungu dari awal. Niat Fang Chen untuk merebut tambang kristal ungu milik Lin Long dan Liu Zhong jarang terjadi di peta ini. Setiap orang cenderung untuk membentuk tim dan menangani binatang buas bersama-sama. Dengan begitu, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk memasuki peta berikutnya. Tentu saja, yang berhak berbicara sekarang adalah Lu Yang Yu. Bagaimanapun, dialah yang terkuat di antara mereka. Orang-orang dari klan Lu juga merupakan klan terkuat di suku tersebut. Ketika orang ini menanyakan pertanyaan seperti itu, orang-orang dari klan Liu memusatkan perhatian mereka pada Lu Yang Yu. Mereka semua berharap Lu Yang Yu akan setuju dan kemudian memimpin mereka untuk menghadapi binatang buas di dalam. Tentu saja, Lu Yang Yu tersenyum. Hal ini membuat orang-orang dari klan Liu menghela nafas lega. Namun, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Namun, saya ingin Anda mengusir orang ini. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda bergabung dengan tim kami. Saat dia berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Lin Long. Lin Long sudah mengalami konflik besar dengan paman ketiganya. Jika dia masih mempertahankan Lin Long di timnya, itu akan memalukan baginya. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Lin Long. Dari tatapan mereka, Lin Long bisa melihat rasa jijiknya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa mereka mendapat penolakan seperti itu sebelumnya. Jelas sekali bahwa itu karena dia telah menyinggung klan Lu. Orang-orang seperti mereka yang ingin menjilat klan Lu secara alami menolaknya, karena telah menyinggung klan Lu. Setelah beberapa saat hening, seseorang dari klan Lu tiba-tiba berkata, Lin Long, maafkan aku. Saya harap kamu bisa pergi. Kata-katanya segera mendapat persetujuan banyak orang dari klan Lu. 383. Lu Zhong panik saat mendengar apa yang mereka katakan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Lin Long sudah lama tinggal di keluarga Lu dan pergi berburu bersama kami berkali-kali. Tidak peduli apapun, dia tetap anggota keluarga Lu. Liu Zhong, itu hanya apa yang kamu pikirkan. Kami tidak pernah berpikir seperti itu, seseorang segera berkata. Apa yang kalian pikirkan? Liu Zhong buru-buru melihat yang lain. Namun, mereka semua menoleh. Kalian. Liu Zhong masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Long sudah menepuk pundaknya. Liu Zhong, tidak perlu merepotkan semua orang. Aku, Lin Long, akan pergi. Tidak, Lin Long. Kamu harus tetap di sini bagaimanapun caranya. Liu Zhong menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan spiritual Lin Long tampak sangat kuat, masih sangat berbahaya baginya untuk tinggal sendirian di hutan. Tidak perlu. Aku, Lin Long, tidak punya kebiasaan menundukkan kepalaku pada orang lain. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kata-kata Lin Long segera menyebabkan anggota keluarga Liu yang hadir menundukkan kepala. Jika kamu ingin pergi, aku akan pergi bersamamu. Kata Liu Zhong dengan tegas. Liu Zhong, kamu tidak perlu memikirkan dirimu sendiri, tetapi kamu harus memikirkan Li Qing. Lin Long tersenyum. Li Qing adalah seorang gadis dari keluarga Li. Dia dan Liu Zhong saling menyukai. Namun, jika Liu Zhong tidak mencapai apapun di alam mistik, akan sangat sulit baginya untuk melamar keluarga Li. Oleh karena itu, Liu Zhong ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Lin Long. Baiklah, tetap di sini. Aku pamit dulu. Dengan itu, Lin Long berbalik. Saat dia hendak berjalan ke arah lain, suara dingin Lu Yang Yu datang dari belakangnya. Lin Long, apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa, apakah kamu ingin aku tinggal? Lin Long berbalik dan memandang Lu Yang Yu dengan acuh tak acuh. Kamu menghina paman ketigaku, Liu Bing. Hari ini, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada keluarga luku. Kalau tidak, aku tidak keberatan meninggalkan tanganmu, kata Lu Yang Yu dingin. Ini bukanlah keputusan mendadak. Itu karena Lu Bing telah memerintahkannya untuk melakukannya sebelum dia masuk. Tidak baik menyerang Lin Long di luar, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Menyinggung. Hahaha, klan lumu benar-benar mengandalkan kekuatanmu untuk salah mengartikan rusak sebagai kuda. Lin Long langsung tertawa saat mendengar kata-kata Lu Yang Yu. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi Liu Zhong segera berubah. Dengan kekuatan Lu Yang Yu, jelas merupakan tindakan yang tidak masuk akal untuk menentang Lu Yang Yu. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata kepada Lu Yang Yu, Tuan Muda Yang Yu, Lin Long adalah orang luar dan tidak mengetahui aturan suku. Saya harap Anda bisa melepaskannya kali ini. Biarkan dia pergi. Liu Zhong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang yang hebat? Saat suaranya memudar, sosok Lu Yang Yu melintas saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Liu Zhong. Kecepatannya sangat cepat sehingga Liu Zhong bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terlempar ke udara dengan telapak tangannya. Untungnya, dia telah mengaktifkan pelindung tepat waktu. Kalau tidak, serangan telapak tangan ini akan melukainya dengan parah. Setelah mengirim Liu Zhong terbang, Lu Yang Yu melihat ke arah Lin Long lagi dan berteriak, Lin Long, apakah kamu akan berlutut dan meminta maaf atau meninggalkan lengan? Bagaimana jika aku tidak memilih keduanya? Lin Long tidak takut. Kamu juga tidak mau memilih. Kalau begitu aku hanya bisa membiarkanmu mati di sini. Dengan itu, Lu Yang Yu langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lin Long. Lin Long sudah bersiap dan mengaktifkan penghalang pelindung pada saat pertama. Dengan keras, serangan telapak tangan Lu Yang Yu mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia mundur tujuh atau delapan langkah. Sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan. Namun, kemampuanmu ini masih terlalu sedikit. Saat dia berbicara, Lu Yang Yu mengangkat lengannya dan kekuatan berbentuk bulan sabit langsung ditembakkan olehnya. Namun, saat kekuatan berbentuk bulan sabit hendak menembak ke arah Lin Long, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas dan memblokir di depan Lin Long. Sosok ini adalah Liu Ruolan. Melihat pemandangan ini, semua orang langsung tercengang. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, Liu Ruolan sudah bertunangan dengan Lu Yang Yu. Jika Liu Ruolan tidak bertunangan, wajar jika dia melakukan hal itu. Namun, sekarang berbeda setelah dia bertunangan. Melihat Liu Ruolan benar-benar memblokir di depan Lin Long, dan memikirkan berbagai rumor antara Lin Long dan Liu Ruolan, ekspresi Lu Yang Yu segera menjadi sangat jelek. Ruolan, minggir. Dia berkata dengan suara rendah. Namun, Liu Ruolan berkata, Tuan Muda Yang Yu, demi Ruolan, mohon jangan menyulitkan Tuan Mudalin. Bagaimanapun, Tuan Muda Lin pernah menyelamatkan nyawa Ruolan. Jika bukan karena Tuan Muda Lin, saya aku khawatir Ruolan tidak akan bisa bertunangan denganmu. Karena Ruolan bertunangan denganmu, dia akan menjadi istrimu di masa depan. Jika Anda memperlakukan Tuan Muda Lin seperti ini, bukankah orang lain akan mengatakan bahwa Anda tidak berterima kasih? Tidak berterima kasih. Mendengar kata-kata Liu Ruolan, Lu Yang Yu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Baiklah, Ruolan, demi kebaikanmu, aku, Lu Yang Yu, akan melepaskan Lin Long kali ini. Namun, jika aku bertemu dengannya lagi di alam mistik ini, aku pasti tidak akan membiarkan dia melakukannya dengan mudah. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Lin Long dan meraung. Lin Long, pergilah sekarang. Enyah. Haha, Lu Yang Yu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku, Lin Long, tidak akan tersesat hari ini, dan aku tidak akan membiarkan Ruolan menikahimu di masa depan. Kata Lin Long acuh tak acuh. Kamu tidak akan membiarkan Ruolan menikah denganku. Lu Yang Yu tertawa tanpa sadar. Lin Long, menurutmu apakah semua orang di sini adalah anak berusia tiga tahun? Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Ini karena Lin Long tiba-tiba meraih bahu Liu Ruolan, menariknya, dan langsung mencium bibirnya. Liu Ruolan, yang benar-benar tercengang, tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung dicium oleh Lin Long. Melihat pemandangan ini, orang-orang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Long begitu berani. Ia bahkan berani mencium Liu Ruolan yang sudah bertunangan dengan Lu Yang Yu. Apalagi itu terjadi di depan umum. Lin Long, kamu mendekati kematian. Lu Yang Yu, yang bereaksi, meraung dengan marah. Saat dia meraung, dia langsung menerkam ke arah Lin Long. Jika Liu Ruolan tidak bertunangan dengannya, itu bukan masalah besar. Namun, Liu Ruolan sudah bertunangan dengannya sekarang. Tindakan Lin Long hanyalah beberapa tamparan kejam di wajahnya. Bagaimana dia, Lu Yang Yu, bisa menanggung penghinaan ini? Melihat Lu Yang Yu bergegas mendekat, Lin Long dengan cepat melepaskan tangannya, berbalik, dan berlari ke belakang. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan Lu Yang Yu. Saat ini, bertarung dengan Lu Yang Yu tidak diragukan lagi seperti menghancurkan telur ke batu. Oleh karena itu, menghindari untuk sementara adalah pilihan terbaik. Karena keadaan sudah seperti ini, Liu Ruolan hanya bisa bergumam pada Lin Long, yang berbalik untuk pergi. Tuan Mudalin, berhati-hatilah. Meskipun suaranya lembut, namun masih didengar oleh Lu Yang Yu, yang membuatnya semakin marah. Itu, hari ini, aku, Lu Yang Yu, pasti akan membunuhmu. Lu Yang Yu meraung di dalam hatinya. 384 Setelah Lu Yang Yu menyusul, orang-orang dari keluarga Lu juga segera mengikuti. Orang-orang lain dari keluarga Liu juga mengikuti setelah tertegun sejenak. Tidak lama kemudian, sekelompok orang bertemu dengan lebih dari 10 binatang buas. Ini wajar karena Lin Long sengaja lari ke tempat yang terdapat binatang buas. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bertemu dengan binatang buas ini dalam waktu sesingkat itu. Niat awal Lin Long adalah menggunakan binatang buas ini untuk menjerat Lu Yang Yu dan yang lainnya. Namun, jumlah binatang buas ini masih sedikit dibandingkan dengan kelompoknya. Secara khusus, kekuatan Lu Yang Yu luar biasa, jadi dia tidak dapat menjebak Lu Yang Yu. Lu Yang Yu sedikit mengibaskan binatang buas itu dan segera mengikuti Lin Long. Karena yang lain masih terjebak oleh binatang buas ini, Lu Yang Yu mengejar Lin Long sendirian untuk sementara waktu. Selanjutnya, Lin Long secara alami ingin menggunakan trik yang sama dan menggunakan binatang buas untuk menjerat Lu Yang Yu. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan Lu Yang Yu. Akan sangat merepotkan jika dia tertangkap. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah berlari sekian lama, dia tidak bertemu dengan binatang buas apapun. Lu Yang Yu semakin dekat dengannya. Setelah setengah cangkir teh lagi, dia masih tidak bertemu dengan binatang buas apapun. Saat ini, Lu Yang Yu telah menyusul dan menghentikannya. Sampah, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Kamu mati kali ini, Lu Yang Yu berkata dengan dingin setelah berdiri di depan Lin Long. Untuk membiarkanmu mati dengan damai, izinkan aku menjelaskannya kepadamu. Alasan mengapa kita tidak bertemu satupun binatang buas setelah sekian lama adalah karena kita memasuki alam tanpa binatang di alam rahasia. Lu Yang Yu sepertinya ingin memamerkan ilmunya dan tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan cara ini. Alam tanpa binatang. Ada tempat seperti itu di alam rahasia tanpa binatang buas, tetapi sangat sulit untuk menemukannya. Hanya saja kamu kurang beruntung bertemu dengan tempat seperti itu. Ini mungkin karena surga menginginkanku, Lu Yang Yu, untuk menghancurkanmu. Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Anda seharusnya bisa beristirahat dengan tenang untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, Lu Yang Yu secara langsung menstimulasi energi berbentuk bulan sabit. Gerakan Lu Yang Yu sangat cepat. Dalam sekejap mata, energinya langsung menuju Lin Long. Dilihat dari kekuatan energi ini, jelas jauh lebih kuat dari serangan Lu Yang Yu sebelumnya. Lin Long tidak berani gegabuh. Dia tidak hanya mengaktifkan teknik tubuhnya, tapi dia juga menggunakan senjata rahasianya untuk mengaktifkan pelindung. Meski begitu, kekuatan Ki yang kuat masih mengirimnya terbang, dan penghalang pelindung runtuh ketika bertabrakan dengan kekuatan Ki lawan. Dapat dikatakan jika bukan karena teknik tubuh yang dia miliki, serangan ini pasti akan melukainya dengan parah. Bagaimanapun, Lu Yang Yu lebih kuat dari Guo Siuki. Ketika Lu Yang Yu melihat Lin Long masih bisa berdiri segera setelah menabrak pohon, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Paman ketiga mengatakan bahwa kemampuan bertahanmu luar biasa. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, aku tidak percaya kamu dapat menahan seranganku berikutnya. Setelah mengatakan itu, Lu Yang Yu sekali lagi Miki berbentuk bulan sabit. Yang mengejutkan Lin Long, Ki bulan sabit yang dipicu Lu Yang Yu kali ini lebih lebar dari sebelumnya. Tidak hanya itu, cahaya pada Ki bulan sabit bahkan lebih terang lagi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan berbentuk bulan sabit ini berbeda dari kekuatan lain yang pernah dilihat Lin Long sebelumnya. Jelas sekali, Lu Yang Yu yang berbakat sebenarnya telah menyebabkan kekuatan berbentuk bulan sabit mengalami perubahan kualitatif. Boom! Kekuatan berbentuk bulan sabit menyerang Lin Long sekali lagi. Kali ini, cahaya yang meletus langsung menutupi sosok Lin Long. Jika Liu Ruolan ada di sampingnya, dia pasti akan patah hati karena tidak ada yang bisa menahan serangan sekuat itu. Lu Yang Yu juga berpikir demikian. Oleh karena itu, ketika kekuatan berbentuk bulan sabit melesat, senyuman segera muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia menarik kembali posisinya dan bersiap untuk menyaksikan perjuangan Lin Long yang terluka. Namun, yang tidak dia duga adalah Lin Long, yang telah membuat lubang besar di tanah dengan cepat berdiri kembali. Selain pakaiannya yang robek seluruhnya, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin, Lu Yang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Lu Yang Yu, hanya itu yang kamu punya. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyakitimu. Lu Yang Yu mengerutkan kening, dan kekuatan berbentuk bulan sabit menyerang Lin Long lagi. Lu Yang Yu kejam, dan kekuatan berbentuk bulan sabit menyerang Lin Long lagi. Bang! 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 Suara tabrakan seperti itu terus-menerus terdengar dari dalam hutan. Di tengah suara seperti itu, Lin Long dihancurkan di sana-sini oleh Lu Yang Yu seperti karung pasir. Meskipun dia tampak baik-baik saja di permukaan, Lin Long tahu bahwa jika dia membiarkan lawannya menyerangnya seperti ini, dia pasti akan pingsan setelah waktu yang lama. Bagaimanapun, teknik tubuhnya tidak cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan. Begitu dia pingsan, teknik tubuhnya akan kehilangan efeknya, dan itu akan merepotkan. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara. Bang! Bang! Sekali lagi, dia dihancurkan oleh lawannya. Kali ini, ketika Lin Long bangun, matanya menyipit. Ini karena dia menyadari ada tanda samar berkedip di kekosongan di belakang Lu Yang Yu. Rune yang berkedip ini secara samar-samar terkait dengan Rune spasial yang pernah dia hubungi di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah ada keretakan spasial dengan Rune? Benar atau tidak, Lin Long harus mencobanya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia yang tadinya bertahan justru mengambil inisiatif menyerang. Melihat tindakan Lin Long, wajah Lu Yang Yu menunjukkan ekspresi mengejek. Ini karena tindakan Lin Long pada dasarnya melemahkan pertahanannya. Begitu dia terkena kekuatan tersebut, konsekuensinya akan menjadi lebih serius. Sampah, apakah ini perjuanganmu di ranjang kematian? Lu Yang Yu mengejek. Namun, saat dia hendak menyerang, sesuatu tiba-tiba muncul di samping Lin Long. Lu Yang Yu terkejut. Tidak berani gegabuh, dia dengan cepat mengaktifkan pelindungnya. Tanpa halangan Lu Yang Yu, Lin Long mengambil kesempatan itu untuk berputar di belakang Lu Yang Yu. Dan benda yang bergegas menuju Lu Yang Yu adalah binatang api mengamuk yang tiba-tiba dilepaskan oleh Lin Long. Berengsek, Lu Yang Yu, yang mengetahui bahwa dirinya telah ditipu, segera menyerang Raging Flame Beast dengan kekuatan setelah ia terlempar. Kekuatan Raging Flame Beast terlalu lemah. Bagaimana ia bisa menahan serangan dari Lu Yang Yu? Ia langsung pingsan. Lu Yang Yu yang berhasil dalam satu gerakan, tidak memanfaatkan situasi untuk terus menyerang. Sebaliknya, dia segera berbalik dan bergegas menuju Lin Long. Dia tidak ingin memberi Lin Long kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Lin Long telah tiba di depan celah spasial dengan Rune. Melihat tanda berkedip di atasnya, wajah Lin Long menunjukkan ekspresi gembira. Ini karena tebakannya sebelumnya benar. Ini memang celah spasial dengan Rune. Pada saat itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung mengaktifkan Rune di atasnya. Dia melakukan ini untuk membuat celah spasial dengan Rune di depannya lebih besar sehingga dia bisa melewatinya. Alasan dia bisa melakukan ini juga berkat pemahamannya tentang keretakan spasial dengan Rune ketika dia menjadi Kaisar Wu. Kalau tidak, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Saat dia melakukan ini, Lu Yang Yu menamparkan telapak tangannya. Meskipun dia tidak tahu apa itu atau apa yang sedang dilakukan Lin Long, bagaimana dia bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Oleh karena itu, dia langsung menamparkan telapak tangannya. 385 Namun, saat energi telapak tangannya hendak mendarat di tubuh Lin Long, di sana. Tanda di celah spasial tiba-tiba muncul dengan gila-gilaan. Kemudian, Lin Long menghilang secara misterius. Ini, Lu Yang Yu sangat terkejut. Namun, dia jenius dalam bidang runologi. Meskipun dia tidak tahu bahwa ini adalah celah spasial dengan Rune, dia langsung tahu bahwa Lin Long telah dipindahkan ke tempat lain melalui Rune ini. Pada saat genting ini, bagaimana mungkin Lu Yang Yu rela membiarkan Lin Long melarikan diri begitu saja. Selain itu, dia juga penasaran kemana tujuan tempat ini. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, dia segera menyerbu ke dalam celah spasial. Sedangkan untuk Raging Flambis, ia juga mengikuti di belakang Lu Yang Yu. Meskipun Raging Flambis baru saja menerima pukulan dari Lu Yang Yu, ia tidak terluka parah karena tubuhnya yang kuat. Dua manusia dan satu binatang memasuki celah spasial satu demi satu dalam waktu beberapa saat. Kemudian, celah spasial perlahan menghilang dan perdamaian pulih kembali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di luar alam mistik, hampir semua orang di suku tersebut berkumpul di pintu masuk alam mistik di perut gunung. Alasannya adalah setiap orang yang keluar dari alam mistik akan muncul di tempat ini. Menunggu itu lama dan membosankan, jadi orang-orang di luar alam mistik secara alami mengobrol satu sama lain. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Para tetua dari empat klan besar secara alami berkumpul di tempat yang sama. Saat ini, mereka kebanyakan mendiskusikan klan mana yang bisa mendapatkan lebih banyak biji kristal ungu setelah mereka masuk. Faktanya, tidak semudah mendapatkan biji kristal ungu. Suku tersebut juga telah membuat peraturan bahwa klan yang memperoleh biji kristal ungu paling banyak akan bertanggung jawab atas satu-satunya tambang di segudang domain yang mereka kendalikan. Ini adalah satu-satunya milik saya, jadi pentingnya hal itu sudah jelas. Namun, karena Lu Yang Yu hampir selalu menjadi yang pertama dalam beberapa tahun terakhir, tidak satu pun dari tiga klan lainnya yang berpikir untuk mendapatkan bagian dari tambang ini. Sekalipun mereka tidak bisa memperebutkan tempat pertama, mereka masih bisa memperebutkan tempat kedua dan ketiga. Ini karena tempat terakhir bisa mendapatkan lebih banyak biji kristal ungu muda dari tambang. Karena itulah para tetua dari tiga klan lainnya mendesak keturunan mereka untuk mendapatkan biji kristal ungu sebanyak mungkin di alam mistik. Biji kecubung ringan juga merupakan jenis biji, tetapi dibandingkan dengan biji kecubung, kandungannya jauh lebih rendah dan produksinya juga sangat rendah. Meski begitu, itu adalah satu-satunya biji yang bisa dikembangkan di suku tersebut. Berbicara tentang ini, Lu Bing dari keluarga Lu, yang selalu suka pamer, tentu saja memiliki ekspresi puas diri di wajahnya. Hei, aku khawatir keluarga Liu Mu akan mendapat tempat terakhir kali ini. Jika itu masalahnya, aku khawatir kamu tidak akan bersenang-senang tahun ini. Sambil merasa bangga pada dirinya sendiri, Lu Bing tidak lupa mengejek anggota keluarga Liu di sampingnya. Meskipun klan Lu memiliki aliansi pernikahan dengan klan Liu, dia masih kesal ketika memikirkan bagaimana Lin Long tidak menaatinya di depan semua orang dan bahkan memblokir serangannya. Tentu saja, dia harus mengejek Lin Long. Terlebih lagi, orang-orang dari keluarga Liu pasti membenci Lin Long. Kemunduran keluarga Liu kali ini karena kematian Guo Siuki, dan kematian Guo Siuki terkait dengan Lin Long. Benar saja, begitu dia mengucapkan kata-kata seperti itu, semua orang di keluarga Liu terlihat jelek. Pada saat yang sama, mereka menyalahkan Lin Long di dalam hati mereka. Jika Lin Long tidak menyebabkan kematian Guo Siuki, setidaknya mereka akan berada di posisi ketiga. Sambil menyalahkan Lin Long, mereka juga secara tidak sadar menyalahkan ayah Liu Ruolan dan Pak Manjiu. Jika ayah Liu Ruolan tidak melahirkan anak perempuan yang baik, bagaimana mereka bisa bertemu Lin Long? Jika Pak Manjiu tidak ada di sana hari itu, bagaimana dia bisa menyelamatkan Lin Long dan membiarkan keluarga Liu jatuh ke dalam situasi seperti itu? Bagaimana mungkin Pak Manjiu tidak tahu apa maksud Lu Bing? Melihat mata beberapa orang di klan, dia berkata dengan dingin, Lu Bing, kamu tidak harus terlalu absolut. Mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi tahun ini. Keluarga Liu kami mungkin mendapat tempat pertama. Pak Manjiu biasanya adalah orang yang santai, tetapi dalam situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat. Cek-cek, Jiu Tua, aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu begitu percaya diri. Mendengar perkataan Pak Manjiu, Lu Bing langsung mengejek. Setelah memutar matanya, dia berkata, karena Jiu Tua sangat percaya diri dengan klanmu, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Pak Manjiu hanya bisa gigit jari. Bagaimana dengan 10 tambang kristal ungu? Jika keluarga Liu Anda bisa mendapatkan tempat pertama? Ah, tidak, tempat pertama terlalu sulit untuk keluarga Liu Anda. Bagaimana dengan ini? Jika keluarga Liu Anda bisa mendapatkan tempat kedua, saya akan memberi Anda 10 tambang kristal ungu. Kalau tidak, kamu akan memberiku 10. Bagaimana dengan itu? Lu Bing terkekeh. Jika bukan karena ketakutan Pak Manjiu tidak akan mampu mengambil tambang kristal ungu sebanyak itu, dia pasti akan menaikkan tawarannya. Oke, itu kesepakatan. Melihat bagaimana Lu Bing meremehkan keluarga Liu, Pak Manjiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Pak Manjiu, tidak. Pak Manjiu, kamu pasti kalah jika bertaruh seperti ini. Melihat Pak Manjiu diprovokasi oleh Lu Bing dan membuat taruhan sedemikian rupa sehingga dia tidak mungkin menang, orang-orang di sekitar keluarga Liu buru-buru berkata. Lagi pula, 10 tambang kristal ungu bukanlah jumlah yang kecil. Perkataan seorang pria tidak bisa ditarik kembali. Pak Manjiu ku akan bertaruh dengan Lu Bing hari ini, kata Pak Manjiu dengan wajah serius. Sejujurnya, Pak Manjiu masih punya sedikit harapan. Harapan ini ditempatkan pada Linlong. Bagaimanapun, pertahanan Linlong sangat mengejutkan. Mungkin dia benar-benar bisa melakukan sesuatu. Tentu saja, menurutnya harapan seperti itu sangat tipis. Oke, itu kesepakatan. Mendengar Pak Manjiu mengatakan ini, wajah Lu Bing langsung tersenyum. Orang-orang di sekitar keluarga Liu menggelengkan kepala tanpa daya. Di alam rahasia, setelah Rune yang tak terhitung jumlahnya runtuh, Linlong menemukan dirinya berada di gurun yang luas. Gurun ini tidak ada habisnya dan sangat panas. Panas sekali hingga pasir dan batu di bawah kakinya mendidih panas. Tak hanya itu, angin kencang juga bertiup kencang di mana-mana menyapu debu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat dengan lingkungan yang sangat keras. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari dua jam. Bahkan sebagai seorang seniman bela diri, dia mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Dan cara untuk pergi sekarang mungkin adalah dengan menemukan arah acak dan maju ke depan, bertaruh pada keberuntungannya. Setelah memastikan arah, Lin Long Li melangkah maju. Meskipun dia yang pertama masuk, dia juga merasakan bahwa Lu Yang Yu dan binatang api telah mengikutinya masuk. Namun, tidak ada apapun di sekitarnya kecuali dia. Jelas sekali bahwa Lu Yang Yu dan binatang api telah memasuki tempat lain di Gurun ini. Bagaimanapun, celah Runespes tadi sangat tidak stabil. Lin Long hanya bisa berdoa agar binatang api itu selamat dan sehat. Namun, ketika dia mengira binatang api itu adalah binatang ganas kuno, dia merasa lega. Karena dari segi kemampuan bertahan hidup, dia takut tidak bisa menandinginya. Setelah berjalan selama satu jam, Lin Long masih tidak menemukan apapun karena di depannya masih ada gurun pasir yang tak berujung. 386 Setelah berjalan mendekat dan melihat lebih dekat, Lin Long menyadari bahwa rune ini tidak memiliki arti tertentu, tetapi menunjuk ke arah tertentu. Apakah ini arah keluar dari tempat ini? Dengan pemikiran ini, Lin Long segera mengikuti arah dan berjalan ke depan. Setelah itu, Lin Long akan menemukan beberapa rune seperti ini sesekali. Mereka juga tidak memiliki arti khusus dan hanya menunjuk ke arah tertentu. Dan semakin dia melakukan kontak dengan rune ini, semakin dia menyadari bahwa kombinasi rune ini agak mirip dengan rune gubuk di runik arai di 10.000 bis vali. Mungkinkah rune di sini memiliki asal yang sama dengan yang ada di lembah 10.000 binatang? Atau ada juga gubuk di sana, dan hanya sedikit orang di suku yang mengalami kemajuan pesat dalam bidang runologi datang ke tempat seperti itu? Serangkaian pemikiran melintas di benak Lin Long. Pemikiran ini membuatnya terus mengikuti arah rune dan bergerak maju. Namun, semakin dia melangkah maju, lingkungannya menjadi semakin buruk. Angin dan pasir bertiup semakin kencang, dan yang paling menakutkan adalah suhu semakin tinggi. Debu dan pasir di sekitarnya tampak merah. Hal ini memaksanya untuk mengaktifkan teknik tubuhnya. Meski menggunakan teknik tubuhnya, gelombang panas yang menerpa wajahnya masih membuatnya merasa sedikit tak tertahankan. Ini masih belum mencapai batasnya. Jika dia terus berjalan ke depan, suhunya akan terus meningkat. Itu sangat tinggi sehingga Lin Long tidak dapat menjamin bahwa teknik tubuhnya dapat menahan suhu setinggi itu. Namun, untuk meninggalkan tempat ini dan mengungkap misteri tempat ini, dia hanya bisa gigit jari dan bergerak maju. Langkah kakinya menjadi semakin berat, dan keringat menetes setetes demi setetes. Ruang di sekitarnya seperti tungku. Tiba-tiba, Lin Long menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat ke kiri. Tidak jauh dari situ, dia melihat seseorang berjalan maju dengan susah payah melawan perisai pelindung. Siapa lagi selain Lu Yang Yu? Lu Yang Yu juga memperhatikan Lin Long. Ketika dia melihat Lin Long, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Lin Long bisa berjalan di lingkungan yang sangat keras tanpa mengaktifkan perisai pelindung. Bagaimana orang ini melakukannya? Pertanyaan ini muncul di benaknya. Setelah terkejut, dia segera berjalan menuju Lin Long. Tidak peduli apa, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lin Long hari ini, dia akan tetap mengusirnya keluar dari dunia rahasia. Dia meningkatkan energi perisai pelindungnya hingga maksimum, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ketika dia melihat Lu Yang Yu meningkatkan kecepatannya, bagaimana Lin Long bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia juga meningkatkan kecepatannya. Namun, dibandingkan dengan Lu Yang Yu, dia masih jauh lebih lambat. Oleh karena itu, jarak antara keduanya perlahan memendek seiring berjalannya waktu. Namun, pada saat inilah suhu sekitar tiba-tiba menjadi lebih panas. Jelas sekali suhunya dua kali lebih panas dari sebelumnya. Suhu yang tinggi langsung membuat mereka berdua kesulitan bernapas, sehingga mereka tidak punya pilihan selain berhenti di tempatnya. Mereka takut jika terus berjalan, suhu sekitar akan melelehkan mereka. Panas, sungguh terlalu panas. Ruang di sekitarnya benar-benar seperti tungku, memanggang kulit tubuh. Jika ini terus berlanjut, apalagi bergerak maju, dia bahkan mungkin tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Sa-sa-sa. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang mereka berdua. Keduanya menoleh pada saat yang sama dan melihat seekor binatang buas yang tubuhnya terbakar api berjalan ke depan dengan santai. Itu adalah flembis yang Linlong lepaskan sebelumnya. Binatang menyala. Linlong sangat senang. Binatang buas macam apa ini? Bagaimana bisa aman dan sehat pada suhu setinggi itu? Melihat flembis, Lu Yang Yu terkejut sesaat. Tidak apa-apa jika pihak lain bisa memerintahkan binatang buas, tapi binatang buas yang dia perintahkan sangat kuat. Bagaimana dia bisa bahagia? Pada saat yang sama, dia terkejut dan sangat khawatir. Kekhawatirannya segera menjadi kenyataan karena flembis kemudian mulai menyerangnya. Mengaum. Flembis meraum dan menerkam Lu Yang Yu. Sebagai binatang dewa kuno, meskipun ia tidak dilahirkan untuk menahan suhu tinggi, kemampuan beradaptasinya jauh lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, ia tidak perlu menggunakan seluruh keahliannya untuk menahan suhu tinggi di sekitarnya seperti Linlong dan Lu Yang Yu. Dengan cara ini, ia memiliki kelonggaran untuk menghadapi Lu Yang Yu, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan suhu tinggi. Bang! Di bawah pengaruh flembis, Lu Yang Yu tidak memiliki energi cadangan untuk melawan. Oleh karena itu, ketika flembis menerkamnya, dia langsung terjatuh ke tanah. Karena gangguan flembis, perisai pelindungnya juga sedikit berfluktuasi. Dengan cara ini, slip up yang muncul memberi peluang pada suhu tinggi di sekitarnya. Terkejut, dia buru-buru menstabilkan perisai pelindungnya. Namun, flembis tidak memberinya kesempatan. Dalam sekejap mata, ia menerkamnya lagi. Bang! 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 Lu Yang Yu seperti bola yang dipukul oleh flembis. Jika bukan karena perisai pelindungnya masih stabil, tenggorokannya akan digigit oleh flembis. Awalnya, suhu tinggi saja sudah cukup untuk dia tahan. Sekarang setelah ada binatang api, bagaimana Lu Yang Yu bisa bertahan lama? Setelah beberapa saat, dia merasa seperti akan pingsan kapan saja. Sepertinya dia hanya bisa diam-diam melafalkan istilah Rune untuk meninggalkan alam mistik ini, pikir Lu Yang Yu tanpa daya. Setelah meninggalkan alam mistik, dia tidak hanya tidak melakukan apapun pada Linlong, tetapi dia juga bahkan tidak mendapatkan beberapa biji kristal ungu. Namun, dia hanya bisa membuat pilihan seperti itu sekarang karena dia tidak punya cara lain untuk menghadapi flembis. Jika dia memaksakan diri untuk bertahan, ada kemungkinan 80 hingga 90 persen dia akan mati di sini. Meskipun dia sangat tidak mau, Lu Yang Yu akhirnya diam-diam melafalkan istilah Rune setelah beberapa nafas. Segera, cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Saat cahaya putih menghilang, sosoknya juga menghilang. Sejujurnya, melepaskan flembis barusan hanya untuk memblokir sementara Lu Yang Yu. Linlong benar-benar tidak menyangka bahwa flembis bisa memainkan peran sebesar itu setelah memasuki celah spasial Rune. Setelah mengusir Lu Yang Yu dan menghilangkan ancaman, Linlong memerintahkan flembis untuk mengintai ke depan. Hahaha, sepertinya keluarga Liu Mu benar-benar tidak memiliki orang lain. Kakak ke sembilan, tunggu saja dan beri aku 10 biji kristal ungu. Di perut gunung di luar alam mistik, Lu Bing tertawa bangga. Dia bangga karena di antara sedikit orang yang dipaksa melarikan diri dari alam mistik oleh binatang buas, sebenarnya ada tiga orang dari keluarga Liu. Orang-orang dari keluarga Liu memiliki ekspresi buruk, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantahnya, karena itulah kebenarannya. Saat tawa Lu Bing memudar, cahaya putih lain muncul di depan mereka. Siapa itu? Ketika cahaya putih menghilang dan sosok di dalamnya terungkap, semua orang yang hadir tercengang. Orang-orang dari keluarga Liu memasang ekspresi tidak percaya. Ini karena orang yang baru saja keluar dari alam mistik adalah generasi muda keluarga Liu yang terkuat, Lu Yang Yu. 387. Senyuman Lu Bing membeku di wajahnya. Dia memandang Lu Yang Yu dengan tidak percaya dan berkata, Yang Yu, apa yang terjadi? Kenapa kamu keluar? Meskipun generasi muda keluarga Lu tidak buruk kecuali Lu Yang Yu, alasan mengapa keluarga Lu bisa mencapai hasil sebaik itu sebelumnya pada dasarnya karena Lu Yang Yu. Sekarang Lu Yang Yu keluar begitu cepat, peringkat akhir keluarga Lu pasti akan terpengaruh. Maaf, para tetua, Yang Yu gagal memenuhi harapan Anda. Setelah mengucapkan kalimat yang tidak masuk akal, Lu Yang Yu langsung keluar dari kerumunan dan berjalan menuruni gunung, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Tidak, aku harus bertanya pada Yang Yu apa yang terjadi. Lu Bing, yang merasa malu, menjatuhkan kalimat seperti itu dan mengikuti di belakang Lu Yang Yu. Hei, Lu Bing, jangan lupakan taruhan kita. Suara Paman Ji Yu yang jelas-jelas mengejek terdengar dari belakangnya. Mendengar ini, Lu Bing segera menoleh dan menatap Paman Ji Yu. Ji Yu tua, jangan khawatir. Bagaimana aku, Lu Bing, bisa menarik kembali kata-kataku. Tapi jangan terlalu senang terlalu dini. Dengan kekuatan keluarga Liu Mu, kamu hanya bisa mendapatkan tempat terakhir. Setelah mengatakan itu, Lu Bing berbalik dan pergi setelah mendengus dingin. Di domain rahasia, Lin Long mulai berjalan maju dalam cuaca panas, selangkah demi selangkah. Di depannya ada Flambis yang memimpin. Namun setelah beberapa langkah, dia tidak bisa bergerak lagi karena terlalu panas. Mungkinkah dia harus berhenti di sini? Melihat gurun jauh di depannya yang sepertinya tidak ada habisnya, Lin Long hanya bisa menghela nafas. Hei, bukankah aku punya Millennium Cold Crystal di Rune Space Ringku? Mungkin bisa menahan panas seperti itu. Lin Long tiba-tiba teringat sesuatu. Karena dia belum pernah menghadapi lingkungan seperti itu sebelumnya, dia telah melupakan Millennium Cold Crystal. Dia tidak ragu-ragu mengeluarkan Millennium Cold Crystal. Kristal dingin Millennium ini layak menjadi objek yang sangat dingin. Begitu dia mengeluarkannya, suhu di sekitarnya langsung turun drastis. Lin Long juga merasa sangat nyaman. Setelah beristirahat sebentar dan memulihkan banyak Yuan Qi-nya, Lin Long terus bergerak maju. Sejujurnya, jika bukan karena kristal dingin Millennium, kemungkinan besar dia harus kembali ke rumah seperti Lu Yang Yu. Setelah berjalan sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh dua cangkir teh, sebuah oasis kecil muncul di depannya. Lin Long buru-buru melaju menuju oasis. Ketika dia sampai di dekat oasis, Lin Long terkejut saat mengetahui bahwa gelombang panas telah menghilang tanpa jejak. Ada beberapa tanaman unik gurun yang tumbuh di oasis. Yang paling menarik perhatian Lin Long tentu saja adalah gubuk kayu di atasnya. Mungkinkah gubuk ini sama dengan gubuk batu yang tersembunyi di dalam runik arai di lembah seribu binatang? Apakah itu juga berisi pengetahuan tentang Rune? Dengan pemikiran itu, Lin Long segera melangkah menuju rumah kayu. Tentu saja, dia sangat berhati-hati sepanjang jalan, tetapi dia tidak menemui masalah apapun. Setelah memasuki rumah kayu tersebut, matanya langsung berbinar, karena rumah kayu ini sama dengan rumah batu. Itu penuh dengan tulisan tangan, dan jelas ada pengetahuan tentang Rune. Sekilas, Lin Long menemukan bahwa tulisan tangan itu sangat mirip dengan tulisan tangan di rumah batu. Jika dilihat lebih dekat, pengetahuan Rune di sini juga sangat mirip dengan pengetahuan di rumah batu. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari sumber yang sama. Setelah membaca dengan cermat waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh, Lin Long hanya bisa mengangguk. Pengetahuan ini jelas merupakan perpanjangan dari pengetahuan Rune yang pernah dia lihat sebelumnya. Setelah memahami hal ini, kemungkinan besar dia bisa membuat alat rahasia yang cocok untuk digunakan sendiri. Pada saat itu, Lin Long tidak lagi ragu-ragu dan dengan serius membenamkan kepalanya ke dalam tulisan tangan. Waktu berlalu dengan lambat, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Long akhirnya selesai membaca tulisan tangannya. Saat dia hendak terus merenung, auman binatang api mengamuk tiba-tiba datang dari luar rumah kayu. Lin Long buru-buru keluar untuk melihatnya, hanya untuk melihat bahwa tanda arah telah muncul tidak jauh. Lin Long awalnya mengira Rune sebelumnya hanya menunjuk ke rumah kayu ini, siapa sangka akan ada Rune seperti itu setelah ini. Apa yang akan dia temui jika dia mengikuti Rune ini sampai akhir? Apakah dia bisa meninggalkan dunia ini? Pikiran-pikiran ini tidak bisa tidak terlintas di benak Lin Long. Tanpa ragu-ragu, dia langsung melangkah maju ke arah yang ditunjuk oleh Rune ini. Di depannya masih sangat panas, jadi Lin Long tidak punya pilihan selain mengeluarkan milenium cold crystal lagi. Setelah berjalan selama setengah jam, keretakan besar yang bersinar dengan cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan di hadapannya. Ada banyak Rune yang berkedip di celah ini. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa ini adalah runik spatial crack yang lebih besar. Saat Lin Long ragu-ragu apakah dia harus masuk atau tidak, Rune ini mulai berkedip dengan panik. Pada saat yang sama, gelombang energi yang dahsyat mulai keluar dari celah tersebut. Tidak baik. Lin Long terkejut dan mulai mundur dengan cepat. Ini karena runik spatial crack ini jelas tidak stabil hingga mencapai titik kehancuran. Dalam keadaan seperti itu, ia akan mengeluarkan energi destruktif yang sangat kuat. Bahkan dengan teknik tubuhnya, dia tidak berani bertabrakan dengan energi seperti itu. Setelah mundur sebentar, runik spatial crack benar-benar meledak. Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan meledak dengan keras. Di saat yang sama, energi dahsyat juga meledak dari tempat itu ke segala arah. Karena lengah, Lin Long langsung dikirim terbang. Ketika dia merangka keluar dari debu, dia menemukan ada lubang pasir yang sangat besar di depannya. Retakan spatial rahasia dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Namun, ketika dia dengan hati-hati mengingat Rune yang dia lihat sebelumnya, sedikit senyuman muncul di wajah Lin Long. Ini karena dia tahu dari Rune bahwa runik spatial crack hanya menghilang sementara dan pasti akan segera muncul kembali. Setelah Runik spatial crack muncul, tanda arah lain muncul di depannya. Lin Long buru-buru mengikuti arah dan terus maju. Setelah berjalan selama satu jam, susunan rahasia benar-benar muncul di depannya. Setelah melewati susunan rahasia, Lin Long menemukan bahwa dia telah tiba di hutan. Melihat sekeliling, sebenarnya ada beberapa batang rumput kristal ungu yang tumbuh di dekatnya. Terlebih lagi, jelas tidak ada binatang buas di sekitarnya. Senang, Lin Long buru-buru berjalan menuju beberapa batang rumput kristal ungu. Jelas sekali bahwa dia masih berada di alam rahasia. Setelah memetik rumput kristal ungu dan terus menggali, Lin Long dengan mudah mendapatkan kelima biji kristal ungu tersebut. Setelah mengumpulkan biji kristal ungu ini, dia melanjutkan ke depan. Tidak lama kemudian, dia menemukan rumput kristal ungu lainnya. Demikian pula, tidak ada binatang buas di sekitar rumput kristal ungu ini. Itu bukan hanya lingkungan sekitar rumput kristal ungu. Seolah-olah tidak ada binatang buas sama sekali di hutan ini. 388. Apa yang terjadi selanjutnya meyakinkan Lin Long bahwa dia memang sangat beruntung. Dia telah mencari di seluruh hutan dan mendapatkan lebih dari 200 biji kristal ungu. Tapi dia masih belum menemukan satu pun binatang buas. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah hutannya tidak terlalu besar. Kalau tidak, tidak akan ada lebih dari 200 biji kristal ungu. Jelas sekali, hutan ini adalah tempat yang sangat terpencil di alam mistik yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya. Kalau tidak, tidak akan ada banyak biji kristal ungu yang tersisa. Adapun mengapa tidak ada binatang buas, itu adalah sebuah misteri. Setelah mendapatkan biji kristal ungu, satu-satunya pikiran Lin Long adalah meninggalkan tempat ini. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah dia tidak dapat menemukan formasi rahasia apapun yang memungkinkannya meninggalkan tempat ini setelah mencari di seluruh hutan. Satu-satunya formasi rahasia adalah yang berasal dari gurun. Namun, dia pasti akan kembali ke gurun jika dia melewati formasi rahasia itu. Tentu saja, Lin Long tidak akan melakukan itu. Apakah dia akan terjebak di hutan ini? Itu adalah sesuatu yang Lin Long tidak ingin lihat. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak biji kristal ungu yang dia peroleh. Lin Long tentu saja tidak akan menyerah pada nasibnya. Oleh karena itu, ia terus mencari jalan keluar dari hutan. Memang benar, kerja keras membuahkan hasil. Setelah dua jam, Lin Long menemukan sebuah gua ditumpukan batu besar. Setelah berjalan ke dalam gua, mata Lin Long berbinar. Ini karena gua tersebut sepertinya tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, itu adalah buatan manusia. Gua itu tidak besar dan hanya bisa memuat satu orang. Dindingnya terbuat dari batu dan sangat kering. Setelah berjalan menyusuri gua yang berkelok-kelok selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, gua yang awalnya gelap justru memancarkan jejak cahaya. Lin Long tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Artinya dia sudah sampai di pintu keluar gua. Segera, Lin Long tiba di tempat cahaya bersinar. Dia menemukan ada batu besar yang menghalangi pintu masuk gua. Hanya ada celah kecil yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam gua. Setelah itu, Lin Long mengeluarkan sejumlah besar upaya untuk membuka celah yang memungkinkannya merangkak keluar dari batu besar itu. Setelah mengintip keluar gua, Lin Long menemukan bahwa dia sebenarnya berada di tebing yang sepertinya telah diukir dengan pisau. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ini karena gunung di depannya jelas merupakan gunung tempat mereka memasuki alam mistik. Namun, tempat dia keluar bukanlah di sisi gunung. Setelah berkeliling sekian lama, dia pasti sudah sampai di sisi lain gunung. Lin Long tidak ragu-ragu lagi. Dia merangkak keluar dari gua dan menuruni tebing. Setelah beberapa usaha, akhirnya dia sampai di dasar tebing. Mendongak, dia melihat pintu masuk gua tidak terlihat jelas. Tentunya karena hal tersebut, masyarakat di suku tersebut tidak menyadari bahwa ada alam semesta lain di dalam gua yang mengarah langsung ke alam rahasia. Setelah menghafal lokasi pintu masuk gua, Lin Long mengidentifikasi arah dan berjalan menuju perut gunung. Wuz! Dengan kilatan cahaya putih, para pemuda yang telah memasuki alam mistik kembali keluar satu persatu. Melihat begitu banyak orang kembali, ekspresi orang-orang yang menunggu di luar dunia rahasia berubah. Dibandingkan sebelumnya, banyak orang yang keluar lebih awal. Apa yang terjadi? Kenapa kalian keluar begitu cepat? Seorang tetua buru-buru bertanya. Seorang pemuda yang keluar lebih dulu berkata dengan wajah sedih, ada terlalu banyak binatang di peta kedua. Kita tidak bisa bertahan sama sekali. Sudah berapa lama kamu berada di peta kedua? Hanya empat jam. Ada begitu banyak binatang dalam empat jam sehingga kamu tidak punya pilihan selain melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi di dalam? Semua orang tampak tidak percaya. Tidak terjadi apa-apa. Hanya saja jumlah binatang itu bertambah secara misterius, kata seseorang sambil menggelengkan kepalanya. Orang lain berkata, Namun, meski hanya dalam waktu singkat, biji kristal ungu yang kami peroleh tidak kalah dari sebelumnya. Begitukah, mari kita lihat. Mendengar itu, orang-orang di luar menghela nafas lega. Mereka membiarkan orang-orang muda ini memasuki alam mistik untuk mendapatkan biji kristal ungu. Alangkah baiknya jika mereka dapat mencapai tujuan mereka. Orang-orang yang keluar mengeluarkan biji kristal ungu yang mereka peroleh. Melihat jumlah biji kristal ungu yang mereka keluarkan memang sebanding dengan sebelumnya, para tetua di luar akhirnya merasa lega. Saat ini, ada empat meja kayu yang sangat lebar di depan semua orang. Itu adalah tempat di mana empat klan menyimpan kristal mereka. Hal ini tentu saja untuk memudahkan penghitungan dan perbandingan. Orang-orang muda yang keluar berjalan ke meja klan mereka dan meletakkan biji kristal ungu yang mereka peroleh di atas meja. Jumlah biji kristal ungu yang mereka peroleh akan dihitung oleh orang-orang khusus di suku tersebut. Pada periode berikutnya, orang-orang keluar dari alam mistik sesekali. Dalam proses ini, selain menghitung biji kristal ungu, secara alami terdapat orang-orang yang terspesialisasi untuk menghitung jumlah orang yang keluar. Ada pun siapa yang mengalami kecelakaan di dalam, orang yang keluar juga akan melaporkannya kepada penanggung jawab penghitungan dan tetua di klannya. Setelah jangka waktu tertentu, sepertinya tidak ada orang lain yang keluar dari alam mistik. Saat ini, penanggung jawab penghitungan mulai melapor. Beberapa orang dari masing-masing klan telah meninggal di alam mistik. Ada juga beberapa yang kehidupannya untuk sementara tidak diketahui. Namun, jumlahnya tidak banyak. Hal ini membuat semua orang menghela nafas lega. Setiap tahun, banyak orang yang memasuki alam mistik akan mati. Orang-orang di suku itu pada dasarnya sudah terbiasa dengan hal itu. Setiap orang tentu saja tidak bisa menahan perasaan kehilangan dan kesedihan. Bagaimanapun, orang-orang yang meninggal atau masih belum diketahui ini adalah saudara mereka. Tentu saja, setelah hari ini, suku tersebut secara alami akan menemukan waktu yang lebih tepat untuk berduka atas orang-orang yang telah meninggal tersebut. Menurut deskripsi orang-orang yang keluar, ada banyak sekali binatang buas yang tidak normal di dalamnya. Mereka yang tidak keluar tepat waktu kebanyakan sudah mati. Oleh karena itu, masyarakat tidak menaruh banyak harapan bagi mereka yang hilang untuk tetap hidup. Linlong tidak keluar. Setelah melihat lebih dekat pada orang-orang yang keluar, Paman ke-9 mau tidak mau bertanya kepada orang yang bertanggung jawab menghitung di klannya. Dia tidak keluar. Orang yang bertanggung jawab menghitung menggelengkan kepalanya. Paman ke-9 melihat Liu Ruolan jelas-jelas mendengarkan mereka berdua. Setelah mendengar kata-kata orang yang bertugas menghitung, ekspresinya jelas berubah menjadi jelek. Air mata langsung menggenang di matanya. Kemudian, dia bahkan membungkuk dan mulai menangis. Melihat adegan ini, Paman ke-9 hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak peduli siapa orangnya, ada kemungkinan mati di alam mistik. Yang bisa dilakukan Paman ke-9 hanyalah menghela nafas dengan sedih. Melihat Linlong tidak muncul, mata Liu Zhong juga basah oleh air mata. Setelah menghitung jumlah orang dan berdua sebentar atas kematian, orang-orang di suku tersebut akhirnya mengalihkan pandangan mereka ke empat meja. Menghitung biji kristal ungu dan memeringkatnya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Pada saat ini, orang-orang dari klan Liu semuanya tersenyum. Ini karena mereka memiliki biji kristal ungu paling banyak di meja mereka. Bahkan jika Lu Yang Yu mengalami kecelakaan dan tidak memasuki peta kedua, orang-orang dari klan Liu memiliki ekspresi yang sangat buruk. Ekspresi anggota klan Liu sangat jelek, karena mereka memiliki tambang kristal ungu paling sedikit. He he, kakak ke-9, bagaimana menurutmu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa meskipun klan Liu kita menyerah pada Yang Yu, kamu masih berada di posisi terakhir. Klan Liu mu tidak bisa dibandingkan dengan klan Liu kita sama sekali, Lu Bing berkata dengan bangga. Dia awalnya berpikir bahwa tanpa Lu Yang Yu, peringkat klan Liu akan terpengaruh. Siapa sangka klan Liu masih berada di posisi pertama? Oleh karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan rasa bangga di hatinya. Mendengar ejekan terang-terangan dari Lu Bing, ekspresi orang-orang dari klan Liu menjadi lebih jelek. Tapi apa lagi yang bisa mereka lakukan sekarang? Ambil. Ekspresi paman ke-9 menjadi gelap. Dia langsung mengambil 10 keping biji kristal ungu dan melemparkannya ke Lu Bing. 389. Pada saat ini, seorang pemuda dari klan Liu tiba-tiba berdiri. Pemimpin klan, para tetua, ada sesuatu yang perlu saya katakan. Apa itu? Pemimpin klan Liu mengerutkan kening. Alasan mengapa klan Liu kita memperoleh begitu sedikit tambang kristal ungu kali ini adalah karena Linlong, kata pemuda itu dengan keras. Apa yang terjadi padanya? Apa yang dia lakukan? Dia mendambakan kecantikan Ruolan dan memaksakan diri pada Ruolan di pesawat rahasia. Dia membuat marah Tuan Muda Yang Yu dan menyebabkan dia diburu oleh Tuan Muda Yang Yu. Saya tidak peduli apa yang terjadi padanya pada akhirnya, karena dia menuai apa yang dia tabur. Namun, dia merugikan orang-orang klan Liu. Tindakannya menyebabkan klan lain mengincar kami. Akibatnya, kami tidak menerima cukup bantuan saat memasuki peta kedua, dan kami tidak mendapatkan lebih banyak tambang kristal ungu, kata pemuda itu dengan marah. Iya, itu semua karena Linlong. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendapatkan tambang kristal ungu yang begitu sedikit? Beberapa pemuda dari klan Liu yang keluar dari dunia rahasia bergema. Linlong terlalu penuh kebencian. Dia sebenarnya berani melakukan hal tercelah seperti itu. Dia menuai apa yang dia tabur saat dia mati di alam rahasia. Saya sudah lama merasa bahwa dia memiliki hati serigala liar. Dalam sekejap, anggota klan Liu lainnya juga mulai mengkritik Linlong. Meski kemungkinan besar Linlong sudah mati, namun mereka tidak ada niat untuk menahan diri karena Linlonglah yang menyebabkan klan mereka menduduki peringkat terakhir. Mereka yang berada di peringkat terakhir akan menerima manfaat paling sedikit. Tentu saja, mereka akan membenci Linlong. Tidak hanya orang-orang dari klan Liu, tetapi orang-orang dari klan Lu juga mulai membenci Linlong. Ini karena Liu Ruolan sudah bertunangan dengan Lu Yang Yu. Dalam keadaan seperti itu, Linlong masih berani memanfaatkan Liu Ruolan. Jelas sekali bahwa dia tidak menaruh perhatian pada orang-orang dari klan Lu. Hahaha, sebuah lelucon. Ruolan dan aku saling jatuh cinta. Kami bahkan menjalin hubungan fisik di hutan kabut merah. Bagaimana ini bisa memalukan? Saat semua orang mengkritik Linlong, sebuah suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Apakah itu Linlong? Semua orang langsung menoles saat mendengar suara itu. Di dekatnya, mereka melihat seseorang berjalan dengan percaya diri ke arah mereka dengan sedikit senyuman di wajahnya. Siapa lagi selain Linlong? Bukankah semua yang keluar dari alam mistik harus muncul di depan gunung? Mengapa Linlong berbeda dari yang lain? Pertanyaan ini langsung terlintas di benak setiap orang. Namun, sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk menanyakan pertanyaan ini. Linlong, Apa yang kamu maksud dengan kamu dan Liu Ruolan sedang jatuh cinta? Apa maksud anda-anda sudah melakukan kontak intim dengan Liu Ruolan? Jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Lu Bing berteriak dengan marah. Lu Yangyu dan Liu Ruolan sudah bertunangan. Pernyataan tiba-tiba Linlong jelas merupakan tamparan di wajah klan lu. Itu merupakan tamparan bagi Lu Bing, yang secara pribadi terlibat dalam masalah ini. Tentu saja, dia harus membantah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Ruolan. Linlong tersenyum dengan tenang. Ketika dia secara terbuka mencium Liu Ruolan di alam mistik, dia sudah menganggap Liu Ruolan sebagai wanitanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Liu Ruolan menikahi Lu Yangyu terjadi? Ruolan, apakah ini benar? Pemimpin klan Liu mengerutkan kening dan menatap Liu Ruolan. Hati Liu Ruolan pada awalnya sangat bahagia. Bagaimanapun, Linlong tidak mati. Jadi, pertanyaan seperti itu tiba-tiba membuatnya merasa tidak berdaya. Wajah kecilnya memerah. Ruolan, jangan panik. Bicaralah mengenai masalah ini. Para tetua tidak akan mempersulitmu, kata ibu Liu Ruolan dengan lembut. Mendengar perkataan ibunya, Liu Ruolan menjadi tenang. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Linlong, dia semakin yakin dengan pikirannya. Kemudian, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Tuan Mudalin benar. Di hutan kabut merah, hanya ada satu tenda. Untuk menghindari racun kabut, Tuan Mudalin dan saya hanya bisa tinggal di tenda yang sama. Tenda, tentu saja, kami memiliki kontak intim. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Wajah klan Lu menjadi sangat jelek. Terutama Lu Bing. Wajahnya begitu muram hingga tinta bisa menetes darinya. Bang! Pada saat ini, suara keras batu yang pecah tiba-tiba datang dari belakang klan Lu. Semua orang berbalik dan melihat Lu Yang Yu, yang telah lama pergi, berdiri di belakang klan Lu. Melihatnya, jelas dia telah mendengar percakapan antara Linlong dan Liu Ruolan. Lu Yang Yu sangat marah sehingga tubuhnya yang kuat tidak bisa berhenti gemetar. Dia tidak menyangka bahwa generasi muda nomor satu yang bermartabat di suku tersebut, wanita yang ditunangkannya, melakukan kontak intim dengan pria lain sebelum pertunangan. Bagi seseorang yang sombong seperti dia, ini sungguh tak tertahankan. Malu, malu, malu. Dia berteriak dengan marah di dalam hatinya. Berpikir bahwa di hutan kabut merah, Liu Ruolan mungkin tidak punya pilihan, dia merasa sedikit lebih nyaman. Segera, dia bertanya dengan suara rendah, Liu Ruolan, izinkan saya bertanya. Apakah Anda dan Linlong sedang jatuh cinta? Melihat Lu Yang Yu jelas-jelas sedikit gila, Liu Ruolan menggigit bibirnya dan berkata, Ya, saya suka Tuan Mudalin. Melihat keadaan menjadi seperti ini, apalagi yang perlu dia khawatirkan. Mendengar ini, semua orang kembali gempar. Karena kata-kata Liu Ruolan jelas merupakan tamparan di wajah Lu Yang Yu. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa dia bertunangan dengan Lu Yang Yu. Wajah Lu Yang Yu menjadi semakin jelek karena kata-kata Liu Ruolan dengan jelas mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Linlong. Dia adalah Tuan Muda Klan Lu, generasi muda nomor satu di suku tersebut. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Sangat baik, Lu Yang Yu mencibir, namun, lalu bagaimana jika kalian berdua saling jatuh cinta? Kalian sudah bertunangan denganku, dan kalian akan menjadi wanitaku di masa depan. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan mengizinkanmu untuk punya kontak dengan Linlong. Pada titik ini, Lu Yang Yu tiba-tiba melihat ke arah ayahnya dan berkata, Tuan Ayah, Linlong dengan jelas mengetahui bahwa Liu Ruolan telah bertunangan, tetapi dia masih mencium Liu Ruolan di depan umum. Jelas sekali bahwa dia telah mengabaikan perintah suku. Oleh karena itu, saya mohon kepada ayah untuk menghukum orang jahat seperti itu atas nama suku. Mendengar ini, ekspresi Liu Ruolan, Liu Zhong, Paman ke-9, dan lainnya yang mengkhawatirkan Linlong berubah karena Lu Yang Yu benar. Linlong benar-benar melanggar perintah suku. Begitu ayah Lu Yang Yu menggunakan perintah klan untuk menghukum Linlong, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hukuman ini bukan main-main. Hukuman ringan adalah pengusiran dari suku, dan hukuman berat adalah eksekusi. Itu semua tergantung bagaimana ayah Lu Yang Yu menghadapinya. Lu Yang Yu adalah putranya, jadi dia 100% bias terhadap Lu Yang Yu. Segera, semua orang melihat ayah Lu Yang Yu, Lu Zhan. Lu Zhan hampir berusia 50 tahun dan memiliki perawakan tinggi. Sebagai orang dengan otoritas tertinggi di suku tersebut, wajahnya dipenuhi dengan martabat yang tak ada habis. 390. Pada awalnya, dia tanpa ekspresi, tapi tiba-tiba, wajahnya menjadi gelap. Linlong, semua orang tahu bahwa Lu Yang Yu dan Liu Ruolan sudah bertunangan, tetapi kamu hanya perlu mencium Liu Ruolan di depan umum. Ini jelas mengabaikan perintah suku. Oleh karena itu, hari ini, aku, Lu Zhan, harus menghukumu atas nama orang-orang dalam suku tersebut, agar kejadian tercelah seperti itu tidak terulang kembali dalam suku tersebut. Setelah mendengar ini, orang-orang yang awalnya berharap Linlong akan lolos dari hukuman tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dengan menyesal. Jelas sekali bahwa Lu Zhan bias terhadap putranya. Namun, Linlong tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, sebaliknya, saya percaya bahwa suku harus menghormati pendapat individu dan tidak boleh memaksakan hal-hal tertentu pada mereka. Misalnya, saya dan Nona Ruolan jelas-jelas saling mencintai dan saling mencintai. Bahkan intim satu sama lain. Namun, suku tersebut hanya harus ikut campur dan memaksa Nona Ruolan menikah dengan seseorang yang tidak disukainya. Ini jelas melanggar tatanan alam. Beraninya kamu. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh tetua suku. Bagaimana kamu, Linlong, bisa melanggar surga hanya karena kamu berkata begitu? Lu Zhan sangat marah dan membanting telapak tangannya ke meja di depannya. Melihat reaksi Lu Zhan, Linlong tersenyum acu-ta'acu dan berkata, jika ketua lu ingin menggunakan statusnya sebagai penatua untuk memaksaku melakukannya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jangan memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika di usia yang begitu mudah. Ketua menghukumu dengan aturan suku. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia menggunakan statusnya sebagai tetua untuk memaksamu melakukan hal itu? Salah satu tetua keluarga lu segera menegur Linlong. Lu Zhan tidak lagi ingin menyanyiakan nafasnya pada Linlong. Dia langsung berkata dengan dingin, Linlong, terlepas dari apakah kamu menerimanya atau tidak, aku pasti akan menghukumu dengan aturan kelan hari ini. Saat dia berbicara, dia melihat kedua penjaga di kedua sisi dan berkata dengan keras, kalian berdua, jatuhkan Linlong. Pertama, cambuk dia seratus kali, lalu lempar dia ke penjara bawah tanah. Biarkan dia keluar hanya setelah dia bertobat dan membuka lembaran baru. Tunggu dia bertobat dan membuka lembaran baru. Ini jelas berarti Linlong akan dipenjara di penjara bawah tanah seumur hidup. Lagipula, Lu Zhan tidak berhak memutuskan kapan dia akan bertobat dan membuka lembaran baru. Pemikiran ini muncul di benak banyak orang. Namun, mereka tentu saja tidak akan menyinggung perasaan Lu Zhan pada kesempatan seperti itu. Karena perkataannya, Paman ke-9 dan yang lainnya yang awalnya ingin memperjuangkan penurunan Linlong tidak tahu harus berkata apa. Ini karena hukuman Lu Zhan tampaknya tidak berat dan memang perlu. Iya, keduanya segera berjalan menuju Linlong setelah menjawab. Saat semua orang mengira mereka berdua akan menjatuhkan Linlong, mencambuknya seratus kali, dan mengurungnya di penjara bawah tanah, Linlong tiba-tiba berteriak, Saya ingat ada aturan di suku. Jika seseorang bisa menjadi pahlawan alam mistik ini, maka orang itu mempunyai hak untuk menghindari beberapa hukuman yang lebih ringan di suku tersebut. Saya ingin tahu apakah ada aturan seperti itu. Ada aturan seperti itu. Seorang tetua dari keluarga Li mengangguk. Memang, Lu Zhan tidak menyangkalnya. Kemudian, dia mulai mengejeknya. Tetapi apakah menurutmu kamu, Linlong, telah memperoleh lebih banyak tambang kristal ungu daripada siapapun di suku ini? Tak satupun dari mereka yang optimis tentang peluang Linlong. Mereka semua mengira Linlong hanya mencari masalah. Bahkan Paman Ji-U menggelengkan kepalanya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang. Linlong mengeluarkan lebih dari seratus keping biji kristal ungu dari runik space ring miliknya dan meletakkannya di meja klan liu. Sialan, bagaimana ini mungkin? Semua orang yang hadir berteriak kaget di dalam hati mereka. Itu karena Linlong telah mengeluarkan terlalu banyak biji kristal ungu. Lebih banyak 80 buah dari juara sebelumnya. Jika Linlong benar-benar mendapatkan semuanya, dia akan menghancurkan semua orang dengan cara yang terang-terangan. Bagaimana, bisakah aku, Linlong, menjadi pahlawan alam mistik ini? Linlong memandang Lu Zhan dan berkata dengan tenang. Bagaimana kamu mendapatkan biji kristal ungu ini? Apakah kamu mencurinya dari suatu tempat? Lu Bing menatap Linlong dan bertanya. Dia pasti tidak mengira Linlong bisa mendapatkan begitu banyak biji kristal ungu dari alam mistik. Mencuri. Kamu pasti bercanda. Siapa di suku tersebut yang dapat memiliki begitu banyak biji kristal ungu? Linlong mencibir. Lu Zhan mengerutkan kening dan berkata kepada ahli suku dalam menilai biji kristal ungu. Lu Wang, pergi dan periksa apakah itu biji kristal ungu. Tria parubaya bernama Lu Wang bergegas ke meja klan liu. Setelah dengan hati-hati memeriksa biji kristal ungu, dia berkata kepada Lu Zhan tanpa daya, melapor kepada ketua, ini memang biji kristal ungu. Dengan banyaknya orang yang hadir, dia tentu saja tidak berani berbohong. Kalau tidak, dia pasti akan mengatakan bahwa biji kristal ungu ini tidak memenuhi standar dan asal-usulnya tidak diketahui. Karena itu masalahnya, bukankah itu berarti aku adalah pahlawan di alam mistik ini? Linlong tersenyum. Biji kristal ungu ini nyata. Selain itu, Lu Zhan tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa Linlong telah mencurinya. Pada akhirnya, Lu Zhan hanya bisa tanpa daya mengumumkan bahwa Linlong adalah orang yang memperoleh biji kristal ungu paling banyak di alam mistik ini dan bahwa dia adalah pahlawan di alam mistik ini. Karena peraturan, Lu Zhan dan yang lainnya hanya bisa menatap Linlong tanpa daya. Karena Linlong adalah pahlawan alam mistik ini, semua hukuman hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Melihat ini, ekspresi Lu Yang Yu secara alami berubah menjadi sangat jelek. Melihat Linlong, dia berkata dengan dingin, Linlong, tidak peduli bagaimana kamu mendapatkan biji kristal ungu ini, Liu Ruolan dan aku sudah bertunangan. Di masa depan, kamu tidak diperbolehkan melakukan kontak apapun dengan Liu Ruolan. Setelah wajahnya ditampar dengan kejam oleh Linlong, dia tentu saja ingin membuat Linlong jijik. Lu Yang Yu, ini tidak pantas. Aku selalu berpikir bahwa kecantikan seperti Ruolan harus menjadi yang terkuat. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi dan melihat siapa yang terkuat? Linlong tertawa. Lu Yang Yu tentu saja tidak terlalu memikirkan Linlong. Namun, melihat betapa yakinnya Linlong tertawa, dia tidak berani menjawab, takut kalau Linlong sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Lu Yang Yu, apakah kamu takut pada orang sepertiku yang sudah lama tidak berhubungan dengan senjata rahasia? Linlong mengejek. Bagaimana mungkin? Mengapa aku, Lu Yang Yu, takut? Karena kamu, Linlong, ingin bersaing? Aku akan bersaing denganmu. Setelah berpikir sejenak, Lu Yang Yu yang merasa Linlong tidak bisa mempermainkannya, segera menjawab. Sejujurnya, berdebat dengan Linlong dan kemudian mengambil kesempatan untuk melumpuhkan Linlong adalah hal yang paling ingin dia lakukan. Oleh karena itu, setelah memahami bahwa Linlong tidak bisa memainkan trik apapun, dia tentu saja setuju. Tapi jangan menangis dan menyerah ketika saatnya tiba. Lu Yang Yu mencibir. Lu Zhan juga merasa ini adalah kesempatan bagus untuk memberi pelajaran pada Linlong. Oleh karena itu, ia langsung berkata, karena dua pemuda berprestasi di suku tersebut ingin bertanding, maka saya izinkan. Namun, banyak pemuda di suku tersebut yang meninggal hari ini, jadi ini bukan saat yang tepat untuk bertanding. Kompetisinya akan diadakan enam hari kemudian. Saya ingin tahu apakah Anda punya keberatan. Tidak, jawab Linlong. Tidak, jawab Lu Yang Yu serupa. Tidak, 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 Tidak,